Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berencana memberikan bantuan berupa kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Bantuan subsidi kuota internet ini bakal diberikan selama 4 bulan, terhitung dari bulan September hingga Desember 2020. Kendati demikian, pihak Kemendikbud masih melakukan proses finalisasi mengenai teknis pemberian, serta syarat dan ketentuan penerima. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evi Mulyani, pada Jumat 28 Agustus. Evi mengungkapkan bantuan tersebut sebesar 35 GB per bulan untuk siswa, 42 GB per bulan untuk guru, dan 50 GB per bulan untuk mahasiswa dan dosen. Menurut Evi, Kemendikbud bakal melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta penyediakan inisiatif dan solusi pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Mendikbud Nadi Makari menyatakan, pemerintah telah memberikan subsidi bantuan internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, senilai Rp9 triliun. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI pada Kamis 27 Agustus lalu. Nadiem mengatakan, bantuan akan disalurkan selama 3 hingga 4 bulan ke depan, dan akan segera dicairkan. Kemendikbud juga memberikan tunjangan profesi untuk guru, tenaga kependidikan, dosen dan guru besar, sebesar Rp1,7 triliun. Dan dari semua kecemasan, satu di pendidikan sudah jelas, itu apa? Pulsa, pulsa, pulsa. Data, data, data. Ini adalah nomor satu di semua daftar. Kebetulan saya baru kembali lagi ke sosmed, dan saya bisa mengukur sekarang semua aspirasi atau komplain, dan memang pulsa nomor satu, sebenarnya sebelum itu ada kembali ke sekolah nomor satu. Itu nomor satu permintaan. Setelah itu, pulsa, pulsa, pulsa. Selama ini kami telah beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah, dan alhamdulillah kami telah mendapat, dengan dukungan beberapa menteri lain, kami akan dapat dukungan untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini. Jadi dengan senang hati saya bisa mengumumkan hari ini, harapannya, ya berikut, kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp9 triliun. untuk tahun ini, yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota, data, bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3-4 bulan ke depan ini. Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin, untuk bisa segera cair, dan harapan kami adalah ini yang membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita, dan juga guru-guru kita. Di luar itu pun kami juga sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, dan tunjangan profesi dosen, dan tunjangan guru besar sebesar Rp1,7 triliun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!